Hai LCS, welcome back to our channel in Kamu Inggris ASI in Titu, teaching tutorial with me, Miss Karin Oke everyone, hari ini kita mau belajar gimana sih cara lain ngomongnya very, part 2 Kalau kemarin kita udah belajar gimana cara bilangnya selain very happy, very afraid And now, we are going to learn about how to say very sad, very big Mau tau videonya, ini dia Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng disini Belajar Bahasa Inggris hanya di LC, LC makes everyone speak Oke, yang pertama, very bad atau sangat jelek Kita bisa bilang oval, oval Contoh dalam kalimatnya nih, misalnya rumah itu sangat jelek That house is oval That house is oval Yang kedua ada very big, very big, sangat besar Kita bisa bilang dengan massive, massive Contoh dalam kalimat yang menggunakan massive Bangunan itu sangat besar, kita bisa bilang that building is massive Okay, yang ketiga nih, ada very boring, very boring Sangat membosankan, sangat membosankan kan ya Contoh kalimatnya nih, film ini sangat membosankan The movie is very boring The movie is very boring Kita bisa bilang, the movie is dull The movie is dull Okay, yang keempat ada very lazy Very lazy kita bisa ubah dengan indolent Indolent Contoh dalam kalimatnya, saya sangat malas mengerjakan tugas ini I'm indolent I'm indolent to do this homework I'm indolent to do this homework Untuk yang kelima, for the best, we have very quiet Very quiet artinya sangat sepi Kita bisa ganti dengan silent Silence Kalau misalnya kita mau bilang, ruangan ini sangat sepi Kita bisa bilang, this room is silent This room is silent Okay, I'm serious, thanks for watching And don't forget to like, comment, and subscribe If you have questions, you may ask in the comment below Mau belajar bahasa Inggris Hanya di Kampung Inggris Elsie